Halo guys, sebalik lagi di channel gue internal abis, bareng gue Rene di sini, dan di video kali ini gue mau sharing tentang acara day case Tiana yang kemarin hari minggu gue datang, dan disitu tuh banyak banget day case-day case yang sebelumnya gue belum pernah liat dan gue ketemu disana, dan gue juga sempet hunting sedikit-sedikit disana, nah kira-kira apa yang gue serok nih ya, apakah itu day case yang hot item untuk aksesoris-aksesoris day case, nah gituin terus videonya sampe abis, dan buat temen-temen yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di klik tombol subscribe disini, dan buat temen-temen yang di subscribe, thank you banget, dukungan kalian luar biasa, keren Halo guys, balik di channel gue internal abis, gue bareng empen pernah abis sekarang, lagi mau hunting di acara day case Tiana, di minggu2 square, sekitin terus lah, kesempatan kita hunting bareng ya, kali ini, siapa tau kita dapat teman-teman atau icon yang kita mincar, ya lu borong banyak bro Gak tau deh, ya kita dintus ya, videonya abis, thank you Nah guys, sekarang kita udah di dalam, disini bisa kita liat ya banyak temen-temen dari Dekaster juga yang dateng, terus ada beberapa seller juga yang buka boot disini, bisa diliat banyak juga item-item yang dijual disini ya, plus ada juga diorama dan aksesoris lainnya guys Jadi sekarang kita mau mulai huntingnya, kira-kira gue sama om Agus dari Vemberna bakal dapat item apa nih, ikutin terus ya videonya guys, check it out Nah guys, ini si om Agus dari Vemberna lagi liat-item Moon Ice, karena fokusannya ya, dia kan memang Hot Wheels Moon Ice ya, dan gue juga sambil liat-liat juga disini, siapa tau ada icon yang bisa gue serok yang menarik lah menurut gue guys Nah ini gue megang si Max Box Volkswagen Kipe 3 Fastback dari seri Moving Parts, dan kayaknya gue mau serok ini guys, karena keracunan dari om Agung Dekaster ya, ini ngeracunin gue nih kemarin, cakep sih gue serok ini guys Oke guys, sekarang gue udah di tempat akrilik gini, kebetulan gue juga lagi nyari akrilik atau rak display ya, karena di meja review gue juga udah mulai berantakan Banyak daik-dekaster yang udah gue lus hasil review dan ya gitu deh keadaannya gak ditaruh di akrilik ya, jadi daripada lecet dan baret, kayaknya gue bakalan nyerok ini akrilik guys Tapi gue masih bingung nih, mau ambil yang isi 5 atau isi 10, ada juga yang isi 1 Hmm, kira-kira yang mana nih guys, yang bakal gue ambil lah, tapi kayaknya sih gue bakalan ambil yang isi 10 nih ya Kalau isi 1 sih, kedikitan soalnya, hehehe Oke guys, gue udah ambil akriliknya yang isi 10 itu harganya 65 ribu Dan disini juga selain akrilik, dia juga jual Hot Wheels kayak gini guys Ini item-item premium dan bahan-bahan karet, serta bahan karet premium guys, jadi buat yang suka custom nih, cocok banget nih, bahan-bahan karetnya Ini di bootnya om HPZ ya, kalian juga bisa cari di Tokopedia atau Facebook, HPZ, nama tokonya guys Ini bisa dilihat nih, ada bahan karet banyak banget, macem-macem banget Ini cocok banget nih buat kalian yang mau ganti bahan karet dari Hot Wheels premium atau mobil-mobil like this premium dari Tomica Atau majoret, di upgrade, barangnya jadi lebih keren, bisa mampir ke tokonya om HPZ di Tokopedia guys Langsung aja di capoin tokonya ya guys, dan disini ada beberapa item premium juga nih, keren-keren, pokoknya mantep Oke, ini kita di boot yang lain, disini banyak banget, ada cash-backers dari VW, khususnya VW-Lama dari Hot Wheels guys Disini gue juga lagi liat-liat nih, disini ada let's boxnya juga, terus ada, oh ada Moon Ice juga nih harga Rp85.000 Terus ada Herbie, harga Rp95.000, cool kombi nih guys, mantep kan Jadi, punya banget item VW-Lama disini, karena gue juga lumayan suka VW, tapi gue belum selok sih guys yang VW dari Hot Wheels ini Terus juga ada Hot Wheels ID ini disini, sama item-item dari Tarmac guys, cakep-cakep pokoknya guys Insol deh pokoknya kalau kemarin gak sempat kesini Nah ini dia item-item gaib menurut gue, karena baru pernah lama kali gue liat Ini item-item ARLC guys, ada Datsun, terus ada Datsun Momo yang regular yang warna hitam Terus ada Datsun, pick-up juga yang kuning dan biru nih, sama yang, nah si Kamaru guys, Kamaru Gold Itu item laga juga, dan disini jajaran RLC mulai bertebaran pesonanya Yang dimana gue naksir sama si ini nih, si VW yang pink tadi tuh ya Itu, aduh item idaman gue guys, harga Rp850.000 Itu kayaknya gue belum beli untuk sekarang, karena masih nabung-nabung dulu kita Nah ini juga ada RLC-RLC lainnya, ada Nimesia Pak Habibie yang warna hijau tapi ini Nah ini dia rak displaynya, aduh keren banget guys, kapan kita bisa punya kayak gini nih Buat manjang-manjang koleksiin kita ya gak Oke lah langsung aja kita balik dulu ke rumah dan gue akan tunjukin apa yang gue share of tadi guys Oke selesai di rumah dan ini dia yang tadi gue share of nih, si acrylicnya sama si matchbox moving parts yaitu si 96, eh 96, eh 96, 1965 Volkswagen tipe 3 flashback dari seri moving parts ya Ini cakep menurut gue, karena gue belum nemu digantungan, jadi iyalah gue serap aja tadi Oke, dan ini dia si acrylicnya guys, si 10 ya Nah guys, jadi gue kena beli si acrylic, si 10 ini Ini bisa dilihat ya, sini berantakan banget item itemnya Ini kemarin yang dari Om Rasi juga gue belum simpen di Rapid display, karena ada full Dan yang ini nih, juga ada full disini Jadi kita perlu yang baru Dan kemudiannya yang isi 10 aja dulu Karena tempatnya juga gak ada sebenernya Setelah saja ya, kita buka si acrylicnya Buat kerapihin koleksi yang diecast lulus Hasil review gobs Lumayan kan? Dateng ke acara diecast kemarin Terus pulangnya ya blower Sesuatu yang bermanfaat Hehehe Nah ini kita udah buka dari plastiknya Dan ini sistemnya pintu geser samping ini ya guys Cakep Oke, langsung aja lah kita rapih-rapih koleksian dulu Biar gak berantakan Yang pertama kita masukin yang penskin nih guys Keren nih dari Om Rasi kemarin Kita masukin disini Yang penskin warna abu abunya Terus yang warna merah Kita masukin guys Dan kebiasaan gue adalah Kita taruh Itu berhadap-hadapan Biar apa ya Biar seru aja Jadi face to face Terus ini kita ada si Eh, itu Tundra Tokyo series ini Muat gak ya? Soalnya gede nih Oh Oke Oh Oh gak mau guys Ini ada kegedean diecastnya dia Jadi si Tundra ini Nanti gue taruh di tempat yang Berbeda aja Kayaknya yang di belakang itu Lebih gede Biar bisa lebih muat Ini gue ada diecast custom juga BMW Ganti ban ya Pakai ban bintang Ini kayak gini Ini gue taruh disini aja Biar lebih api Dan gue juga ada diecast Terus sama kalau di Tegra A Ada diganti ban ya Pakai ban TE 35 Ban yang gak pernah salah Kita masukin aja Lagi disini Terus yang mana lagi nih Kita masukin si Land Rover ya Muat ya kira-kira Coba aja Oh Kalau si Land Rover nya muat Oke guys Nah Kan jadi lebih rapi Oke lah lumayan Harga Rp65.000 Dapat 10 lot Yaudah Buat gue sih Lumayan Worth it ya Soalnya Kalau mau beli langsung yang Lotisi banyak juga Gue gak ada tepat ya Soalnya Oke guys Mungkin kayak gini aja ya Video kali ini Gue sambil rapi-rapi juga nih Sampai jumpa di video gue berikutnya ya Gue Renny Dari Trowobes Summit God please Peace And Bye bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax